Intro Halo para penggemar setia Chelsea Jangan lupa untuk subscribe channel Chelsea TV Indonesia ya Bagi kalian para penggemar Chelsea Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Chelsea TV Indonesia di at Chelsea TV Indonesia Banyak berita hangat tersaji minggu ini Mulai dari kritik Matt Lee Tissier terhadap Frank Lampard Kabar perkembangan cedera Ruben Loftus Cik Serta pemain paling realistis yang bisa dilatangkan Chelsea Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian Tentang berita-berita terupdate tentang Chelsea Yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan Penasaran bekal seperti apa? Pastikan tantang sampai selesai ya Blues Lampard ungkap apa yang salah dari pertandingan melawan Watsham Setelah kekalahan 0-1 dari Watsham United Lampard mengaku kecewa terhadap timnya Lampard pun menyoroti kekurangan efektivitas timnya Dalam melakukan penyelesaian di sepertiga akhir lapangan Ketika kami berada di sepertiga akhir lapangan lawan Kami tidak mampu melakukan permainan dengan baik Seperti umpan silang atau tandangan sebagaimana di laga melawan Valencia Begitulah ungkap Frank Lampard Menurutnya timnya tidak cukup berani masuk ke area tersebut Selain itu dia juga mengeluhkan buruknya konversi peluang yang harusnya bisa menjadi goal Meskipun begitu Lampard meyakini kekalahan ini adalah bagian dari proses Ia juga mengklaim bahwa ini bukanlah pertandingan terburuk Bagaimanapun, The Blues sudah melakukan penampilan terbaik selama 6 minggu atau 8 minggu terakhir Selain itu Lampard juga menegaskan akan bersabar dan cermat dalam mengevaluasi tim untuk meraih hasil positif dalam laga-laga mendatang Kekalahan ini membuat tim asuhan Frank Lampard gagal menggusur Manchester City dari posisi runner-up Gini Chelsea masih menempati posisi keempat dengan raihan 26 poin, tertinggal 3 poin dari Manchester City Matt Letizia berikan kritik kepada Lampard Seperti yang kita tahu, Chelsea baru saja dikalahkan 1-0 oleh West Ham Di babak kedua, Frank Lampard tanpa berusaha mengubah keadaan agar tim asuhannya membalikan keadaan dengan sebuah kejutan Namun salah satu pakar sepak bola, Matt Letizia Yang kala itu sedang bertugas meliput pertandingan, tidak memahami keputusan yang diambil oleh manajer Chelsea tersebut Giro akhirnya diganti Dan satu-satunya kejutan besar adalah ketika dia benar-benar diganti Saya berharap Bersuwa akan menggantikannya karena mereka membutuhkan goal Tapi sebaliknya, dia memasukkan kalung Harsunodoy Dan menempatkan Pulisic di depan Dan hal itu adalah keputusan aneh bagiku Begitulah ungkap Matt Letizia Itu tentu saja merupakan langkah yang tak terduga Dan beberapa orang telah beraksi tentang keputusan tersebut Ide Pulisic menjadi pemain Falls Nine tidaklah salah Tetapi dia tidak mendapatkan bola di depan gawang sama sekali Loftus Cik berikan kabar perkembangan cederanya Sejak menangani The Blues, Frank Lampard terus-menerus dihadapkan dengan masalah cedera para pemainnya Sejak awal musim, beberapa pemain andalan Chelsea seperti Ngolo Kante, Antonio Rudiger, Chris James, sampai Kalung Harsunodoy Telah banyak melewatkan banyak sekali pertandingan Syukurlah, satu persatu mereka berangsur pulih dan beberapa di antaranya sudah bisa bermain Salah satu pemain yang masih cederanya dan memberikan update perkembangannya adalah Loftus Cik Melalui sosial media, Sang Gelandang memposting video berdurasi 55 detik di Twitter Tentang bagaimana dia melakukan latihan ringan di dalam fasilitas pelatihan klub Dalam video tersebut, Loftus Cik juga terlihat sudah bisa menyeimbangkan pergelangan kaki kirinya tanpa masalah Meskipun sekilas tampak sudah sembuh 100% Tetapi kita masih belum tahu kapan dia bisa kembali Frank Lampas sendiri juga menyebutkan bahwa pemulihan Loftus Cik bakal memakan waktu yang lama Kalau begitu, kita doakan saja supaya dia cepat kembali ya blues Samuel Cikwels mengaku cinta kepada Chelsea Penyerang Super Eagles baru-baru ini mengakui bahwa dia menyukai Chelsea Meskipun demikian, Samuel Cikwels tidak memiliki niat untuk keluar dari Villarreal dalam mob berdekat Ia telah membantah semua laporan transfer yang menghubungkannya dengan dirinya Cikwels dengan tegas mengatakan bahwa semuanya hanyalah rumor Seperti yang kita ketahui, di musim lalu Samuel Cikwels menorehkan rekor menjadi pencetak gol termuda keempat di La Liga Spanyol Saat berusia 19 tahun, 5 bulan, 20 hari Dia saat ini dimenapi oleh banyak klub-klub di Spanyol dan Inggris Dimana Liverpool dipercaya paling berpeluang untuk mendapatkan tanda tangannya Namun demikian, Cikwels telah membantah setiap berita transfer yang ada Bahkan pengakuan cintanya terhadap Chelsea tidak ada hubungannya dengan rencana transfer The Blues Saya mendukung Chelsea, saya dulu mendukung setiap tim yang menampilkan pemain Nigeria Jadi, cintaku pada Chelsea pada saat itu adalah karena Mikkel Begitulah ungkap Samuel Cikwels Dia saat ini lebih memilih fokus bersama Villarreal dan ingin tampil lebih percaya diri Pemain paling realistis yang bisa didatangkan Chelsea saat ini Chelsea dikabarkan sedang berburu beberapa pemain untuk memperbaiki lini serang mereka Banyak nama-nama muncul sebagai kandidat mulai dari Wilfried Saha, Jaden Sancho, Timo Werner, dan Fedor Calef Semua nama tadi diharapkan dapat menggantikan pemain-pemain seperti Michi Basuai, Pedro, dan Olivier Giroud Yang semuanya tampil mengecewakan dalam beberapa pekan terakhir Begitu juga, William Meskipun tampil cukup baik, tapi masih belum ada jaminan dia akan tetap tinggal Pertanyaannya adalah, siapakah target yang paling realistis saat ini? Hmm, menarik untuk kita bahas Saha, memang dikabarkan berpotensi untuk keluar klub Asalkan cocok, Crystal Palace tentu tak akan keberatan untuk melepasnya Bagaimana dengan Sancho atau Werner? Meskipun mereka adalah dua talenta muda terbaik di dunia Untuk mendatangkan mereka tentu akan menghabiskan banyak uang Atau paling tidak, mungkin The Blues bisa mendatangkan salah satunya terlebih dahulu Meskipun itu juga tidak akan mudah Untuk merekrut pemain seperti mereka tentu butuh waktu yang tidak sebentar dalam proses negosiasinya Namun yang terakhir adalah, Celeste Namanya mungkin tidak terlalu bersinar jika dibandingkan dengan nama-nama sebelumnya Chelsea pun tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk merekrutnya Mungkin ini adalah peluang yang paling realistis di tengah kritisnya kondisi lini serang saat ini Yang terpenting saat ini adalah Lampard harus sesegera mungkin mendapatkan suntikan tenaga baru Baru setelahnya, Chelsea bisa memikirkan langkah berikutnya untuk merekrut Werner, Sancho, atau Ben Chilwell untuk musim panas Tentu kita tidak akan tahu mungkinkah bisa merekrut pemain di bulan Januari Yang jelas, hanya tinggal menunggu waktu saja agar Chelsea bisa merekrut kembali pemain hebat kelas dunia seperti dulu Lampard minta kontrak Willian diperpanjang Kontrak Willian sebenarnya akan berakhir kurang dari 12 bulan saja Hal ini tentu mengakibatkan spekulasi seputar masa depannya Media Spanyol Mundo Deportivo bulan lalu menyarankan bahwa pemain Brazil itu Jangan terburu-buru untuk membuat kontrak baru di Stamford Bridge Agar dia bisa bergabung dengan Barcelona Namun menurut laporan Standard, Lampard dikabarkan terus mencoba untuk mempertahankan Willian Agar tidak pergi dari Stamford Bridge Tentu Lampard tidak terlibat langsung dalam negosiasi kontrak Tetapi dia dikabarkan menawarkan rekomendasi kepada Direktur Olahraga Marina Granovskaya dan Peter Cech Selaku Direktur Teknis Sang manajer juga dikatakan sangat ingin membuat kesepakatan sebelum pergantian tahun Hal ini bertujuan agar Willian tidak membuat kesepakatan prakontrak dengan klub lain menjelang transfer musim panas Alston Villa siap melepas Jack Grealish sebesar 80 juta pound sterling Jack Grealish baru-baru ini menjadi buah bibir setelah berkontribusi besar dalam menahan imbang Manchester United 2-2 di Old Trafford Pemain berusia 24 tahun itu mencetak 1 dari 2 gol Alston Villa dengan indah Ia melepas tembakan kaki kanan ke sudut atas yang membuat keeper Manchester United David De Gea tak berdaya Salah satu mantan pemain NU, Roby Savage, percaya bahwa Jack Grealish jauh lebih baik berada di Chelsea Manchester City atau Tottenham Menurutnya tidak ada yang bisa diharapkan jika dia terus berada di timnya sekarang Selain hanya mencoba bertahan di Premier League Ia mengklaim Alston Villa pasti mau melepasnya dengan harga 80 juta pound sterling Grealish sendiri akan menghadapi Chelsea pada pertengahan pekan Pertandingan tersebut tentunya tidak akan mudah Mengingat Alston Villa bertekad untuk masuk ke papan tengah dan menjauh dari zona degradasi Mauricio Sarri bisa danai biaya kedatangan Ben Chilwell Mauricio Sarri memang sudah lama pergi dari Chelsea Tetapi bekas-bekas hasil kerjanya masih tetap ada hingga saat ini Contohnya adalah pemain yang ia rekrut Sebaliknya, setelah kepergiannya dari klub Ia juga ingin mengajak pemain yang menurutnya cocok dengan strateginya Menuju ke tim barunya yang dia latih Sky Sports melaporkan bahwa mantan manajer The Blues tersebut Ingin membawa beberapa pemain Chelsea ke Stadion Juventus bersamanya Termasuk Emerson Palmieri Emerson rupanya menjadi daftar paling favorit yang diinginkan pelatih Italia tersebut Chelsea yang tampaknya mengingatkan Ben Chilwell Tampaknya bisa memanfaatkan situasi ini Seperti yang kita ketahui Banyak penggemar yang mulai kehilangan kesabaran dengan Emerson Karena performanya yang tak kunjung membaik Jika skenario ini terjadi Maka The Blues bisa memanfaatkan uang hasil penjualan Emerson tersebut Untuk mendatangkan Chilwell Sungguh cerdas bukan? Bagaimana menurut kamu Blues? Jeremy Boga ingin kembali ke Chelsea Mantan pemain sayap Chelsea Jeremy Boga Mendatang menjadi sosok yang dibicarakan diantara penggemar Chelsea Jeremy Boga berhasil menunjukkan performa luar biasa bersama tim barunya Sosulo Saat melawan Juventus dan mencetak gol indah dari dalam area penalti Dia mengalami musim yang hebat Dan benar-benar berkembang dalam setahun terakhir Beberapa penggemar Chelsea bahkan berharap agar Boga Bisa kembali ke klub suatu hari nanti Boga sendiri bergabung dengan Sosulo Dengan nilai sekitar 4 juta pound sterling Namun demikian Chelsea memasukkan klausul pembelian kembali dalam kontraknya Boga sendiri telah mengkonfirmasi kemungkinannya kembali ke Chelsea Dalam sebuah wawancara dengan Food Mercato Dia percaya bahwa dia masih memiliki banyak hal untuk dibuktikan di Italia Tetapi dia tidak menepis keinginannya kembali ke Stamford Bridge suatu hari nanti Saya tidak menyesal meninggalkan Chelsea Semuanya ada di masanya Sudah pasti bukan saatnya bagi saya untuk bermain Chelsea Saya selalu menyiapkan di sudut kepala saya Jika aku terus melakukan apa yang aku lakukan Bekerja keras Mungkin aku akan kembali suatu hari nanti Begitulah indikasi Ceremi Boga Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea Kabar tentang Ceremi Boga tadi merupakan kabar terakhir sekaligus penutup video ini Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi Blues? Mari kita diskusikan di kolom komentar ya As always, I'll see you in the next video Terima kasih telah menonton!